Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh menargetkan partisipasi pemilih pada pemulus rentak 2019 ini sebesar 80 persen. Target ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target secara nasional yaitu sebesar 77,5 persen. Ketua KPU Sungai Penuh Irwan mengatakan pihaknya gencar melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, baik itu pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan mengoptimalkan relawan demokrasi. Hal ini dilakukan agar tingkat golpu di Kota Sungai Penuh bisa ditekan dan banyak masyarakat yang menyalurkan hak suara mereka pada pemilihan serentak mendatang. Irwan menjelaskan bahwa golpu tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, salah satunya ketidaktahuan dan ketidakpedulian. Maka salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Sungai Penuh adalah dengan menyentuh para pemilik suara tersebut melalui relawan demokrasi sehingga ada kesadaran dari mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Inilah salah satu upaya. Jadi, gue sebut itu karena salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan tadi, proses penyadaran tadi. Ketidaktahuan, kemudian ketidakpedulian. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyentuh oleh relawan-relawan ini. Yang sempatkan di saat persambutan tadi adalah bagaimana menggelitik mereka sehingga akan ada gerakan ataupun ada semacam kesadaran dari mereka untuk menggunakan hak pilih. Jadi, target nasional 77,5% memudahkan paling tidak kita bisa mencapai itu dan target kami adalah melewati daripada target nasional. Nah, dengan tercapai target itu nanti diharapkan nanti adalah golpu itu bukan menjadi-menjadi hantu lagi bagi demokrasi ini. Fendri, Cek TV melaporkan.